Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh How are you students? I hope all of you are fine Today Mr. Roo would like to give you a material about my country But before we start our material, let's recite it basmala together Bismillahirrohmanirrohim Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang tema my country Apa itu my country? My country itu adalah negaraku Nah, di tema ini kita akan belajar apa saja sih? Yang pertama, kita akan belajar tentang gedung-gedung yang ada di negara kita Gedung-gedung pemerintah gitu Dalam bahasa Inggris Kemudian kita akan belajar dokumen-dokumen yang ada di Indonesia juga Dalam bahasa Inggris Kemudian yang ketiga, kita juga akan belajar nama-nama ibu kota Di seluruh dunia Jadi, kita akan belajar semua hal ini di dalam materi my country So, are you ready? Oke, let's move to the next slide Oke This is the first thing that we have to know Ini adalah yang pertama yang harus kita tahu bahwa Di sini ada gambar kantor DPR Nah, kantor DPR itu kan kantor milik pemerintah Apa sih bahasa Inggrisnya? Nah, tirukan misurul House of Representatives House of Representatives Oke? Oke Dan kantor DPR ini biasanya digunakan untuk para anggota DPR Untuk mengusulkan kebijakan yang akan dibuat oleh presiden Seperti itu Nah, yang kedua The second one that we have to know Ini adalah mahkamah agung Mahkamah agung itu kita bisa bilang kantor pengadilan Nah, apa sih bahasa Inggrisnya? Terukkan misurul Supreme High Court Oke? Okay, repeat after me Supreme High Court Artinya adalah mahkamah agung Di sini biasanya untuk digunakan tempat-tempat untuk mengadili suatu hukum Seperti itu Next one is Balai Kota Balai Kota yang kita tahu kalau di Semarang itu seperti ini gambarnya Balai Kotanya Nah, sebenarnya di setiap kota itu juga ada Balai Kotanya Nah, ini contoh gedung Balai Kota yang ada di Semarang Nah, Balai Kota sendiri apa bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya adalah Mayor Office Mayor Office Oke, next Oke, yang selanjutnya This is adalah Kantor Gubernur Jawa Tengah Kantor Gubernur Jawa Tengah berarti tempat di mana Gubernur biasanya bekerja gitu ya Nah, apa sih bahasa Inggrisnya kantor Gubernur? Kantor Gubernur sendiri ya Bahasa Inggrisnya adalah Governor Office Governor Office Governor Office Oke, next Nah, disini tadi sudah ada Kantor Gubernur sekarang ada Kantor Bupati Nah, Kantor Bupati ini contoh gambar Kantor Bupati yang ada di Semarang Kantor Bupati itu sendiri bahasa Inggrisnya adalah Region Office Region Office Oke, oke Sekarang disini ada kantor kecamatan Nah, kantor kecamatan itu kan banyak Ada kecamatan berdurungan, ada kecamatan apa lagi? Nah, ini yang contoh gedung kecamatan Gayam Sari Nah, ini yang contoh gedung kecamatan Gayam Sari ya Tapi kecamatan itu sendiri, kantor kecamatan itu sendiri Bahasa Inggrisnya adalah Sub-District Office Sub-District Office Oke, next Nah, tadi kita sudah belajar tentang gedung-gedung yang ada di negara kita Beberapa gedung pemerintah Sekarang kita belajar dokumen Dokumen in our country Dokumen-dokumen yang biasanya diperlukan dalam negara kita Nah, yang pertama Kalau kita mau naik motor nih Mau naik mobil, mau naik bis Bagi pengemudinya Maka kita membutuhkan yang namanya dokumen surat izin pengemudi Nah, surat izin pengemudi itu seperti ini bentuknya Ini untuk pengemudi motor ya Nah, apa bahasa Inggrisnya surat izin pengemudi? Surat izin pengemudi itu bahasa Inggrisnya adalah License Card Oke, License Card Kemudian kita juga ada Dan kita pasti semuanya punya Bahwa ini adalah dokumen akta kelahiran Bukti bahwa kita lahir Dan bukti bahwa kita memiliki Apa namanya? Nama ya biasanya ya Nah, ini dibutuhkan juga untuk dokumentasi di sekolah Untuk mendaftarkan sekolah dan lain sebagainya Nah, akta kelahiran itu sendiri bahasa Inggrisnya adalah Birth Certificate Birth Certificate Oke Kemudian disini juga ada akta nikah Nah, akta nikah itu seperti ini contohnya Hampir mirip seperti ijasa Tapi disini adalah akta nikah Nah, apa biasanya sih akta nikah? Biasanya adalah Marriage Certificate Marriage Certificate Oke Nah, kemudian disini ada kartu keluarga Kakak Dan kita pasti setiap keluarga juga punya Nah, ini contoh adalah gambar kartu keluarga Apa bahasa Inggrisnya? Family Card Family Card Nah, kemudian yang terakhir adalah kartu pasien Kartu pasien itu biasanya untuk kita periksa di rumah sakit, di puskesmas Kita biasanya punya kartu pasien Kalau yang melakukan rawat jalan Biasanya kita ada kartu pasien Atau buat kontrol-kontrol ke rumah sakit dan lain sebagainya Oke Apa itu bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya adalah Passion Card Passion Card Very good Nah, ini yang terakhir tentang dokumen di negara kita Yang ada di negara kita Oke, selanjutnya kita akan belajar The Capital of a Country Kita akan belajar The Capital of a Country Perhatikan disini The Capital itu artinya adalah ibu kota Ibu kota, a country, sebuah negara Nah, disini kita bukan hanya belajar tentang negara kita aja Tetapi beberapa negara lain Dan apa aja sih? Dan ibu kota dan negara lain itu ibu kotanya itu apa sih? Nah, kita akan belajar disini Supaya pengetahuan kita lebih luas Nah, yang pertama kita lihat disini ada gambar seperti ini Taukah anak-anak ini gambar negara apa ya? Kita lihat, ini adalah negara Egypt Egypt itu negara Mesir Nah, bahasa Inggrisnya bukan Mesir ya Tetapi Egypt Nah, yang namanya sebuah negara pasti dia punya ibu kota Apa ibu kotanya Egypt? Ibu kotanya adalah Cairo Ya, pasti kita kenal dengan Cairo Karena ini sangat terkenal sekali Dengan pelidikannya yang luar biasa di Cairo Biasanya banyak juga sekolah anak-anak Indonesia Yang biasanya melanjutkan sekolah di Cairo Untuk belajar bahasa Arab Untuk belajar tentang Islam dan lain sebagainya Kemudian selanjutnya ini ada sebuah negara juga Nah, ini kira-kira ini negara apa ya? Ini ibu kota apa ya? Hmm, terlihat? Oh, ini Irak Nah, Irak itu pasti punya ibu kota Ibu kotanya adalah Baghdad Nah, Baghdad Jadi, ini adalah gambar ibu kota Irak Yaitu Baghdad Kalau ini tadi gambar di ibu kota Egypt Yaitu Cairo Nah, Baghdad disini itu juga sangat terkenal Dulu waktu Islam masih memimpin Baghdad itu adalah merupakan ibu kota Atau kota dimana menjadi sumber ilmu Semuanya Semua buku-buku itu ada disini Tentang buku-buku apa aja itu ada disini Jadi, Baghdad itu adalah sumber ilmu ya Nah, kemudian selanjutnya Disini ada Wow, ini sekarang ada menara Eiffel Kira-kira negara apa itu? Negara France France itu ibu kotanya adalah Paris Nah, kita masih sudah tahu bahwa ibu kotanya adalah Paris Karena Sekarang sekali ya menara Eiffel itu Nah, di negara Paris ini Kebanyakan mayoritasnya adalah non-muslim Nah, tetapi dulu juga pernah Ada Apa namanya Ada muslimnya juga Tetapi Mayoritas adalah non-muslim Gitu Selanjutnya disini ada negara Apa ya? Ini ibu kota apa nih? Oh, ini adalah Australia Nah, Australia itu Ibu kotanya apa ya? Ibu kotanya adalah Canberra Canberra Oke Ya Selanjutnya Disini ada Sepertinya ini adalah ibu kota Ibu kotanya Belanda Nah, Belanda itu bahasa Inggrisnya apa? Netherlands Netherlands Ibu kotanya adalah Amsterdam Oke Ibu kotanya Netherlands adalah Amsterdam Jadi, the capital of Egypt is Cairo The capital of Iraq is Baghdad The capital of France is Paris The capital of Australia is Canberra The capital of Netherlands is Amsterdam Oke Now, next Oke Selanjutnya disini ada gambar Ibu kota apa ini? Oke Disini berarti negaranya England Negara England Ibu kotanya adalah London Nah, ini Londonnya Lihat disini ada Menara jamnya Disini Biasanya Apa namanya? Siri khas gitu ya Disana Ini adalah London England England itu negaranya Ibu kotanya adalah London Next Ada Nah, ini kelihatannya Tulisannya tulisan Jepang nih Apa ya ini ibu kotanya? Oke Negaranya namanya adalah Jepan Jepan itu ibu kotanya adalah Tokyo Nah, kita pasti kebanyakan juga tahu Biasanya Di Tokyo atau di Jepan ini Adalah negara yang maju Dimana maju dalam hal teknologi Tetapi sayangnya Negara ini juga punya kekurangan Kekurangannya apa? Sangat Banyak Sangat tinggi sekali Angka Bunuh dirinya Gitu Ya, tidak seperti di Indonesia Karena Indonesia itu kan Mayoritas muslim Yang dimana dia Punya keimanan Jadi Berbeda dengan Jepan Jepan itu mayoritasnya Bukan non muslim Eh, bukan muslim Tapi non muslim Dimana Ya, mereka walaupun maju Dalam hal teknologi Tetapi Angka bunuh dirinya Paling tinggi Seperti itu Seperti hal ini dengan Korea Juga sama Nah, ini ya Oke, next Ini adalah Malaysia Nah, Malaysia itu tetaga kita Indonesia Sama Mayoritas adalah muslim Ya Jadi Tetapi masih Mayoritas muslim Yang banyak masih tetap Indonesia Nah, Malaysia ini Ibu kotanya adalah Kuala Lumpur Kuala Lumpur Gitu Oke Kemudian disini ada United States of America Ini dia Negara United States of America Jadi beda ya England itu Negara Inggris Tapi kalau United States of America Itu Amerika Ya Jadi beda Dan juga Ibu kotanya adalah Washington DC Nah, disini biasanya ada Presiden Siapa itu namanya Donald Trump Ada presiden Dulu pernah jadi Barack Obama jadi presiden disini Nah, ini ya Ibu kotanya adalah Washington DC Di negara United States of America Oke, the last one This is the last one It's our country Indonesia Kita pasti semua sudah tahu bahwa Ibu kota Indonesia adalah Jakarta Oke Indonesia adalah negara muslim Terbesar di dunia Gitu Jadi Ini adalah The capital of a country Misalnya disimpulkan bahwa The capital of England Is London The capital of Japan Is Tokyo The capital of Malaysia Is Kuala Lumpur The capital of United States of America Was is Washington DC The capital of Indonesia Is Jakarta Oke Nah, tadi kita sudah belajar tentang negara nih Itu adalah sebagai Menambah pengetahuan kita Menambah kosa kata kita Dalam bahasa Inggris Yang berhubungan dengan Kenegaraan Ya Bahkan kita belajar Tentang negara-negara lain juga Tentang ibu kotanya Itu menambah wawasan kita Jadi kita tidak Kenegalan gitu Dengan Masa sih kita tidak tahu Negara tetangga kita sendiri Malaysia Padahal sama-sama muslim Maksudnya kita tidak tahu Negara-negara lain Seperti itu Nah, sekarang Misoro akan memberikan Mata tentang speaking material Kalau tadi Sebagai pengetahuan Tujuannya Untuk memberikan pengetahuan Pengetahuan-pengetahuan Tentang negara tadi ya Nah, ini tujuannya Untuk supaya kita bisa Ngomong Bisa speaking Bisa Menggunakan bahasa Inggris Dalam kehidupan sehari-hari Untuk komunikasi Nah, disini Misoro memberikan Materi speaking material How to speak Gimana sih caranya Ngomong dalam bahasa Inggris Nah, gimana ya Nah, berikut adalah Ekspresi-ekspresinya Yang perlu kita ketahui Nah, karena Disini Misoro mengambil Materi Clarification Clarification Yaitu Bicara Apa ya Komunikasi itu kan Banyak tema Nah, temanya adalah Yang saya ambil adalah Clarification Clarification itu apa? Kalau bahasa Arabnya adalah Tabayun Kalau bahasa Indonesia Adalah Clarifikasi Clarifikasi itu Minta clarifikasi Minta kebenaran Eh, benar gak sih? Kayak gitu Nah, kalau dalam Bahasa Indonesia ya Misalkan Teman kita memberikan Berita kepada kita Misalkan Corona udah ditemukan Vaksinnya loh Nah, kita minta Clarifikasi Ah, emang benar Beritanya Kamu yakin itu benar? Ah, masa sih? Nah, itu minta Clarifikasi Seperti meminta Karena kita masih ragu Kemudian kita ingin Diklarifikasi Untuk kebenarannya Seperti itu Nah, dalam bahasa Inggris Juga ada Nah, bahkan Ada beberapa ekspresi Banyak sekali ya Untuk Mengklarifikasi Sesuatu Cara ngomong dalam Bahasa Inggrisnya Gimana ya ekspresinya? Oke, karena yang pertama Kita adalah Asking for clarification Yang namanya Asking for Itu artinya Meminta Meminta Clarifikasi Oke Langsung saja yang pertama Asking pertama adalah Is that right? Oke Is that right? Di sini artinya adalah Apa itu benar? Nah, seperti yang saya tunjukkan tadi ya Corona sudah ditemukan vaksinnya lho Apa itu benar? Nah, is that right? Itu berarti Meminta Clarifikasi Gitu Nah, contohnya adalah Misalkan Today I heard that The vaccine of corona Has found Huh? Is that right? Nah, kayak gitu ya Misalkan ya Jadi, itu bahasa Inggrisnya Kemudian ada juga Is it correct? Is it correct? Itu sama dengan di atasnya Ya Is it correct? Itu sama dengan yang di atasnya Yang artinya juga Apa itu benar? Gitu Contohnya ya Nah, kayak gitu ya Contohnya dalam bahasa Inggris Eh, coronanya sudah hilang lho Kamu tahu gak berita itu? Oh, aku gak tahu Emang itu benar? Nah, kayak gitu ya Oke, next Are you sure? Nah, itu are you sure itu artinya adalah Apa kamu yakin? Jadi, minta klarifikasi Kamu yakin sama Sama apa yang kamu sampaikan? Are you sure? Kayak gitu ya Contohnya adalah seperti ini Today we will meet Today we will start to open the school Are you sure? Nah, kayak gitu ya Jadi, ada teman yang ngasih tahu Kita akan segera mengadakan tatap muka lho Kita akan Sekolahnya akan segera buka lho Apa kamu yakin? Are you sure? Gitu ya Are you sure? Gitu Oke, next Really Nah, ini ya Really Itu artinya juga sama ya Benarkah? Benarkah? Gitu Really Contohnya seperti ini Because of the pandemic Our payment of school We have only 50% Really? Nah, gitu ya Jadi, kita Tadi yang saya contohkan adalah Karena pandemik SPP kita turun untuk dibayarkan 50%-nya saja Terus kita klarifikasi kayak gak percaya gitu Really? Benarkah? Gitu Kayak Oh, gak nyangka Gitu ya Nah, itu klarifikasi Selanjutnya adalah Is it right that? Nah, is it right that itu Biasanya bukan orang lain yang memberikan kita berita dulu Tetapi kita yang tahu suatu berita Kemudian kita tanya ke orang lain Misalkan Is it right that itu artinya Eh, bener gak sih Kalau Corona itu sudah ada vaksinnya Nah, itu ya Berarti kita yang tanya dulu Bukan orang lain yang menyampaikan dulu Tapi kita yang dulu menyampaikan Contohnya Is it right that the vaccine of Corona has found? Nah, gitu ya Apa bener Corona vaksinnya sudah ditemukan? Nah, gitu Oke Nah, kalau yang ini tadi Yang 4 Yang 1, 2, 3, 4, 5 ini tadi Itu kita sebagai klarifikasi Kayak Apa namanya? Kita kayak gak percaya dengan berita tersebut Jadi kita minta klarifikasi Yang ini selanjutnya Mulai dari pardon me Sampai terakhir nanti Itu seolah-olah kita Bukan tidak percaya Tapi seolah-olah kita tidak dengar Apa yang dia sampaikan gitu Tidak dengar Tidak dengar Dengan apa yang dia sampaikan Contohnya adalah Pardon me Artinya Sorry, ulangi lagi Gitu Bisa diulangi lagi Saya Kurang Memperhatikan Gitu ya Contohnya Pardon me Contohnya adalah Tadi ya Hey I heard On television today That The Corona Has gone Pardon me Minta klarifikasi Karena dia Waktu dia bicara Mungkin ada motor lewat Jadi gak dengar Jadi pardon me Bisa ulangi lagi Seperti itu Nah Kayak ini juga What did you say? Eh tadi kau bilang apa? Ulangi lagi coba Kenan gitu ya What did you say? Itu juga sama Gitu Ya Sama artinya Kayak ini juga Can you say it? Can you say it? Once more time? Sama Suruh ngulangin lagi Bisakah kamu Mengulanginya Sekali lagi? Gitu Bisakah kamu Mengulanginya Sekali lagi? Can you say it Once more time? Gitu ya Jadi dia suruh Ngulangin lagi Nah ini yang terakhir Would you mind Repeating it once again? Ini artinya adalah Apa kamu keberatan Mengulanginya Sekali lagi? Would you mind Repeating it once again? Nah gitu Jadi yang dari sini Sampai sini Is that right? Sampai is that right that? Itu dia klarifikasi Kebenernya Tetapi kalau pardon me Sampai would you mind? Itu klarifikasi Karena dia Tidak memperhatikan Apa yang disampaikan Oleh orang lain Gitu Ini tentang asking For clarification Selanjutnya Tentang giving clarification Kalau tadi minta Sekarang kita memberikan Klarifikasi Eh bener gak Corona udah hilang? Ih bener Itu tuh bener Beritanya tuh Aku tuh baru Lihat tadi pagi Nah itu adalah Memberikan Klarifikasi Gitu ya Nah contohnya dalam bahasa inggris Adalah Yes that's right Jadi kayak gitu Jadi misalkan Tadi ya Ada orang yang memberikan Berita Do you know that The vaccine of corona Has found? Huh? Is that right? Yes that's right Nah Ya bener Gitu Jadi eh Corona Vaksinnya udah ditemukan loh Ah yang bener Iya bener Nah itu ya Yes that's right Itu adalah Iya bener Kayak gitu Oke next kemudian Yes I'm sure Nah ini biasanya Yes I'm sure Itu biasanya Untuk Menjawab Klarifikasi dari Are you sure? Yes I'm sure Contohnya seperti ini Do you know that On March The schools are open Are you sure? Yes I'm sure Nah gitu Eh Sekolah itu buka Insya Allah Bulan Maret loh Kamu yakin? Iya aku yakin Nah itu ya Are you sure? Yes I'm sure Kayak gitu Oke selanjutnya adalah Exactly Nah exactly itu sangat Yakin sekali ya Berarti exactly itu Tepat sekali Artinya adalah Ya bener Tepat sekali Gitu Nah misalkan seperti ini Biasanya ini untuk menjawab Yang ini Is that right dad? Gitu ya Is that right dad itu Misalkan gini Is that right dad That our schools are open On March? Exactly Jadi Tadi tanya Eh bener gak sih Sekolah itu buka Bulan Maret Ya bener Pasti Tepat sekali Exactly Gitu ya Jadi jawabannya seperti itu Oke selanjutnya I didn't do it Nah I didn't do it itu Sedikit berbeda I didn't do it itu artinya adalah Memberikan klarifikasi Dimana dia itu Memberikan klarifikasi Tapi dikebalikan lagi Kepada si Peminta klarifikasi Karena artinya adalah Disini I didn't do it itu Itu bukan aku loh yang ngomong Itu berita yang ngomong Nah gitu Itu bukan aku loh yang ngomong Itu tadi aku denger dari TV Itu bukan aku loh yang ngomong Itu aku baca Di koran Ini gitu Nah itu artinya seperti itu Jadi Untuk memastikan Untuk memberikan klarifikasi Tetapi dikebalikan lagi Kepada si Peminta klarifikasi Misalkan seperti ini Do you know that The vaccine of corona Has filed Is that right I didn't do it Jadi kayak gitu ya Jadi boleh ya I didn't do it ya Jadi Kamu tau gak Corona itu Vaksinnya udah ditemukan Ah ya bener Eh itu bukan aku loh yang ngomong Itu berita gitu Jadi gitu ya Kembalikan lagi Oke next Yes that's correct Itu sama dengan Yes that's right Ya Artinya ya itu bener Oke Sekarang kita sudah masuk ke slide selanjut Yang disini Kita akan belajar tentang tense Oke Yaitu tentang How to make sentence Nah Kalau tadi kita belajar Tentang pengetahuan Tujuannya untuk Menambah pengetahuan kita Yang kedua Tujuannya untuk belajar kita ngomong Gimana caranya ngomong Yaitu tema klarifikasi Yang ketiga ini Kita akan belajar tentang Gimana sih nulis Gimana sih menulis sebuah kalimat Maka kita perlu belajar yang namanya tense How to make sentence Yaitu tense itu untuk belajar Gimana sih cara membuat kalimat Seperti itu Nah Padahal di dalam kalimat itu Ada beberapa unsur yang diperlukan Misalkan Unsur subject Ya Subject itu orang Siapa yang melakukan ya Kemudian unsur Kata kerja Yaitu predikat Ya Predikat itu Unsur Apa yang dikerjakan Kalau tadi siapa yang mengerjakan Yang ini apa yang dikerjakan Jadi unsurnya ada dua itu Yang penting dalam sebuah kalimat Nah Dalam bahasa inggris juga sama Kita perlu subject Yaitu orang Siapa yang melakukan Dan kita butuh Verb Yaitu kata kerja Apa yang dilakukan Oke Perhatikan berikut ini Nah disini Yang pertama Unsur pertama yang harus kita ketahui Adalah subject Dalam bahasa inggrisnya Kita di dalam bahasa inggrisnya Juga mengenal subject Ada subject Aku Kamu Kalian Mereka Kita Dia Nah di bahasa inggris juga ada subject Kita harus tahu satu-satu tentang subject itu sendiri Oke yang pertama adalah Disini ada gambar Anak yang sedang mengacungkan tangan Artinya dia mau bilang saya Atau mau bilang aku Apa bahasa inggrisnya I Bahasa inggrisnya adalah I Contohnya kalimatnya adalah I am Lucy Saya adalah Lucy Gitu Oke Itu berarti I Ya Aku Kemudian Yang kedua Ada dua anak Yang Yang satunya nunjuk Yang satunya Ditunjuk Nah itu maksudnya adalah Untuk mengatakan Kamu Kamu itu kan berarti langsung Berhadapan langsung Kamu Nah kamu bahasa inggrisnya adalah You Nah contohnya adalah You are Luna Kamu adalah Luna Gitu Oke Nah ini kamu Kamu itu untuk menunjuk satu orang Gimana kalau menunjuk dua orang Atau banyak Maka seperti ini gambarnya Itu menunjuk dua orang Artinya bukan kamu Tapi sudah kalian Tapi kalian itu langsung berhadapan Kepada orangnya langsung Gitu Nah bahasa inggrisnya apa disini Sama juga you Jadi you disini bisa berlaku untuk kamu Bisa berlaku untuk kalian Nah contohnya adalah You are Luna and Draco You are Luna and Draco Kamu adalah Luna dan Draco Salah Kalian adalah Luna dan Draco Saya ulangi Kalian adalah Luna dan Draco Oke Bisa dipahami Nah selanjutnya adalah Disini ada Nah ini bukan menunjuk langsung Bukan menunjuk ke orang yang langsung Walaupun dia dua orang Tapi dia dimaksudkan bukan menunjuk Langsung ke orang yang ditunjuk Tetapi dia Menyatakan Menyatakan dua orang tersebut Kalau di dalam bahasa kita adalah Mereka Mereka kan berarti orang banyak Namanya aja mereka Nah apa bahasa inggrisnya mereka Mereka adalah bahasa inggrisnya They Ya contohnya They are my friends Mereka adalah teman-temanku Gitu Jadi bukan bercanda secara langsung Tetapi menyatakan suatu kalimat They are my friends Kemudian disini juga Nah ini baru ada dua orang yang saling Mengacungkan tangan Berarti dua orang ya Dua orang mengacungkan tangan itu berarti Kita Aku dan kamu Berarti kita itu selalu melibatkan aku dan orang lain Ya Oke apa bahasa inggrisnya Bahasa inggrisnya adalah we Contoh kalimatnya adalah We are friends Kita adalah teman Nah kalau tadi kan Mereka adalah teman-temanku Menyatakan bahwa mereka teman-temanku Tapi kalau disini kita We are friends Kita adalah teman loh Menyatakan bahwa kita berdua ini teman Dimana yang namanya kita Melibatkan saya dan orang lain Selanjutnya disini ada Dua orang yang ditunjuk ya Yang ditunjuk dan nunjuknya bukan secara langsung ya Bukan seperti kamu tadi atau kalian Tapi dia menyatakan dia Dia dan dia itu perempuan Apa bahasa inggrisnya Bahasa inggrisnya adalah she Contohnya adalah She is Mrs. Ginny Nah jadi untuk menunjuk Mengatakan kata dia Dimana dia yang kita tunjuk adalah seorang perempuan Maka pakainya she She is Mrs. Ginny Kemudian gimana kalau menunjuk seseorang Mengatakan dia Tapi dia yang ditunjuk itu adalah laki-laki Maka pakainya he Contohnya adalah He is Mr. Fit He is Mr. Fit Jadi pakainya he Nah kemudian disini ada juga Menunjuk seekor anjing Nah anjing disini bukan seperti manusia ya Walaupun dia makhluk hidup Tetapi yang dimaksudkan bukan seperti manusia Tapi di dalam bahasa inggris itu Konteksnya dia sebagai noun Noun itu kata benda Ya kata benda Maka dia Dia itu mencoba mengatakan Itu Atau ini Ya it Itu Itu ya Itu Bahasa inggrisnya adalah It Ya Nah Contohnya adalah Dalam kalimatnya adalah It is a dog Ya Itu adalah seekor anjing Gitu Jadi kita sudah mengenal Subject I You They We She He It Itu adalah subject Oke selanjutnya Selanjutnya Kita akan belajar To be Apa itu to be Nah To be itu Kata bantu Kata bantu Kalau di dalam bahasa Indonesia Misalkan Seperti ini Saya Sedang Belajar Nah Kan kalau saya itu Tadi bahasa inggrisnya I Kalau belajar itu Study I study Nah to be ini Digunakan sebagai Kata sedang Jadi saya Sedang belajar itu Berarti I Am Studying Nah untuk Untuk Mem Membantu Untuk kata bantu Dari sebuah kalimat Gitu ya Nah ada to be itu Cuma ada tiga kok Jadi gampang banget Coba perhatikan ini Ya Oke Yang pertama I am Kalau subjeknya I Maka tubinya M I am Ya Titik-titiknya itu Diisi sesuai dengan Boleh bisa nama Boleh juga Diisi dengan Kata kerjanya apa Misalkan tadi I am Nurul Nah aku adalah Nurul Gitu Atau Kalau bahasa inggrisnya Kalau dalam Menggunakan Kata kerja Maka I am Studying Saya sedang belajar Jadi M itu Artinya Boleh adalah Boleh sedang Itu namanya tubi Tubi itu kata bantu Kemudian ada You are Kalau Subjeknya you Maka tubinya adalah A You are Oke Kemudian ada They are They are Kalau subjeknya they Maka tubinya adalah A Sama Kayak you tadi Kemudian ada We are Kalau subjeknya we Maka tubinya adalah A We are Ya Kemudian ada She is Nah ini baru Is ya She is Is Kalau subjeknya she Maka tubinya adalah Is Kemudian selanjutnya He is Kalau subjeknya he Maka tubinya adalah Is He is Selanjutnya It is Kalau subjeknya it Maka tubinya adalah Is Nah Dari sini kita belajar Ada tiga tubi Yaitu apa aja Is M A Is M A Is untuk tiga Subjek A untuk tiga Subjek M untuk satu Subjek Saya simpulkan disini Ya I am M itu cuma Digunakan satu-satunya Untuk I doang Ya Kemudian ada R R R R itu digunakan untuk tiga subjek Apa aja You They We Kemudian disini ada Is 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 itu digunakan Untuk tiga subjek juga Apa itu She He It Oke Semoga bisa dipahami Nah Sekarang kita akan belajar Unsur yang ketiga Yaitu Unsur kata kerja Yaitu Bahasa Inggrisnya adalah Verb Nah Contohnya Kalau kata kerja itu Misalkan dalam bahasa Indonesia Ya Membeli Membaca Menulis Membersihkan Terus kemudian Memasak Menari Menyanyi Dari sebagainya Ya Contohnya seperti itu Artinya adalah Kata kerja itu Kata yang Mengandung aktivitas Mengandung kegiatan Mengandung kerja Pekerjaan Mengandung apa yang kita Lakukan Seperti itu Nah Kita langsung saja Ke bahasa Inggrisnya Disini ada gambar Orang berlari Maka itu dia juga Kata kerja Berlari Berarti dia melakukan Aktivitas Berlari Nah Apa bahasa Inggrisnya Bahasa Inggrisnya adalah Run Oke Bahasa Inggrisnya adalah Run Yaitu Lari Gitu Nah Gimana cara membuat kalimatnya Kalimatnya yang perlu kita tahu adalah Ada tiga kalimat Yang pertama adalah Kalimat positif Kemudian kalimat negatif Yang ketiga adalah Kalimat interrogatif Atau kalimat Tanya Nah Kalimat positif contohnya adalah Kalau dalam bahasa Indonesia Contohnya adalah Saya membaca buku Itu positif Kalau negatif Tinggal ditambahkan kata tidak Saya tidak membaca buku Ya Kemudian yang ketiga adalah Apakah kamu Apa kamu membaca buku Gitu Jadi Yang pertama positif Yang kedua negatif Yang ketiga adalah kalimat tanya Nah Gimana cara mengatakan Untuk bahasa Inggrisnya Mengatakan bahwa Ini kan di gambar ini Dia laki-laki Kita pakai To be Eh kita pakai Sajek He Karena dia laki-laki Gimana untuk mengatakan kalimat Dia sedang berlari Ingat Kita disini belajar Kata Kalimat yang Merupakan Kalimat yang Merupakan Dengan menggunakan Kata sedang Ya Sedang Dia sedang Berlari Oke Gimana kalimat positifnya Seperti ini kalimat positifnya He is running Dia sedang Berlari Nah run disini Harus ditambahkan Ing di belakangnya He is running Gimana mengungkapkan kata Negatifnya Kalimat negatifnya Tinggal dikasih not disini Lihat He is Not running He is Not running Not disini berlaku sebagai kata Tidak Dia tidak Sedang Berlari Kalau yang atas Dia sedang berlari Kalau yang bawah Dia tidak sedang Berlari Selanjutnya Interogatif itu Kalimat tanya Kalimat tanya Apakah Dia sedang Berlari Itu kan kalimat tanya Maka bahasa inggrisnya Is he running Antara Is sama he Tinggal di balik Maka dia akan menjadi Kalimat Interogatif Is he running Apakah dia sedang Berlari Oke Kita coba Contoh selanjutnya Supaya lebih paham Nah sekarang disini ada Wanita Ada gadis Seorang anak Yang sedang menulis Menulis bahasa inggrisnya apa Bahasa inggrisnya adalah Write Write itu berarti termasuk Verb Write Nah gimana Cara mengatakan Kalimat Dia sedang menulis Dia perempuan Kalau dia laki-laki Pakainya he Kalau dia perempuan Pakainya she Maka kalimatnya Positifnya seperti ini She is writing She is writing She is writing She Kemudian to be Subject Kemudian to be Kemudian verb In Atau Verb write Ditambahin In She is writing Kalimat negatifnya gimana Tinggal kasih not She is not writing She is not writing Kemudian yang ketiga Is she writing Apakah dia sedang menulis Is she writing Nah Is Sama she Itu tinggal di balik aja Maka dia jadi kalimat Interogatif Selanjutnya Kita ke bahasa selanjutnya Nah disini ada orang Yang sedang berjalan Kita anggap saja seperti itu Berjalan itu Bahasa inggrisnya adalah Walk Walk itu artinya Jalan Berjalan Nah saya ingin Menggunakan Kata ini Menggunakan Subject I Saya Jadi si cowok ini Bilang ke kita Saya Sedang berjalan Maka kalimatnya gimana I am Walking Oke Pertama subjeknya dulu Subjeknya apa I Saya Karena yang Mau dikatakan Kalimatnya adalah Saya Saya Am I am Sedang Walking Berjalan Saya Sedang Berjalan Oke Nah kemudian Negatifnya Tinggal tambahin Not doang I am Not Walking I am not Walking I am not Walking Tinggal ditambahin Not di Belakang Eh di Tengah-tengahnya Oke Kemudian Interogatifnya Gimana Interogatifnya Itu bukan Pakai I Kenapa Bukan Pakai I Kan gak Mungkin Kita menanyakan Kepada diri sendiri Contohnya I am Walking Itu positif Masa Interogatifnya Am I Walking Kalau Am I Walking Berarti artinya adalah Apakah aku Sedang berjalan Nah maka Tidak Mungkin Pertanyaan itu Diajungin kemana diri sendiri Kan yang tahu kita I am Walking Itu positifnya Kalau Interogatifnya Gak mungkin Am I Walking Apakah aku Berjalan Salah Maka Kata Lawan kata Dari I Itu adalah Kamu Lawan kata Dari Aku Lawan kata Dari Saya Itu adalah Kamu Maka Kalimat Tanyanya Adalah Kamu Menggunakan Subject Kamu Subject Kamu Kamu Itu kan Bahasa You Kemudian To be Are Nah Kalau Dibalik Menjadi Kalimat Interogatif Jadinya Adalah Are you Walking Are you Walking Nah Seperti itu Apakah Kamu Sedang Berjalan Nah Itu Yang Benar Gitu Nah Ini Kita Sudah Belajar Tentang Cara Membuat Kalimat Yang pertama Usul pertama Subject Kemudian To be Kemudian Verb Ditambahin Ink di belakang Oke Semoga bisa dipahami Segitu Segitu saja Materi Dari Saya Semoga Nanti Jika ada Pertanyaan Boleh Langsung Tanya Ke Saya Melalui Comment Di Youtube Atau Melalui Whatsapp Oke Thank you From me Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Bye